Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin pada kesempatan kali ini Insyaallah kita akan mengkaji kajian Kitab Hulasoh Nurul Yakin Yakni sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juz kedua Bagian keempat puluh enam Dafnuhu Alaihi Salatu Wasallam Pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kesatu Rasulullah wafat tiada segera dimakamkan Mayat Rasulullah menetap di rumah selama dua hari dua malam Yaitu dari hari Senin, malam Selasa, hari Selasa, dan malam Rabu Sehingga orang-orang Islam selesai mengangkat khalifah sebagai pengganti Rasulullah Yang kedua, setelah mereka selesai dalam pengangkatan itu Rasulullah lalu dimakamkan dan kemudian dikavani tiga lapis kain baju yang bukan gamis dan sorban Yang ketiga, kemudian diletakkan pada rumah beliau Yakni rumah Aisyah Orang-orang Islam sama mensolatinya sendiri-sendiri dengan tiada imam Cara mereka mensolati diatur dengan cara gilir berganti Pertama kali laki-laki, kemudian perempuan, dan akhirnya pemuda-pemuda dan anak-anak Yang keempat, setelah selesai, lalu Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah Makam itu ditinggikan sedikit dari tanah, yaitu satu jemkal, dan kemudian disiraminya dengan air Yang kelima, Rasulullah wapat dengan meninggalkan dua tuntunan bagi kaum muslimin seluruhnya Yang tiada akan membahayakan untuk selama-lamanya Selagi mereka berpegangan kepada kedua pokok tuntunan itu Yang keenam, pokok tuntunan itu pertama ialah kitab Allah yakni Al-Quran Yang isinya, tiada terdapat suatu kesalahan pun bagi orang-orang semasa Rasulullah dan orang-orang kemudiannya Pokok tuntunan yang kedua ialah hadis Rasulullah SAW Yang menerangkan agama dan menunjukkan isi dan maksud Quranul Karim Untuk kajian hari ini dicukupkan sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh